di bawah langsung perutnya pada gendut-gendut guys terimakasih dan selamat menyaksikan ini jadi bisa kalian pelihara di akwarium yang gak terlalu besar guys segini cukup lah nah ikannya itu apa? ikannya itu adalah bulper catfish guys nah tau nama latinnya Asteropiscus baractus baractus ya gitu lah nah dia ini habitat asli ikan ini ada di daerah sungai rio negro sama orinoco kebagi di tiga negara yaitu ada di brazil colombia venezuela ikan ini tergolong ganas juga guys ganas damartikata bukan ganas ke manusia ya ganas ke ikan ikan ini bisa makan yang seukuran dia kalau kalian pernah lihat di youtube-youtube lain pasti ikan ini makan misalnya ikan segini makannya bisa ukuran melebihi dia sedikit kayak ikan mas makan ini nanti gue bakal tunjukin ke kalian gue bakal hand feeding kasih liat ke kalian oke tapi ingat sebelum kita lanjut jangan lupa untuk kalian subscribe jangan lupa untuk kalian like juga karena kita sedang menuju ke 10 ribu subscriber guys kita langsung lanjut ke berikutnya nah ikan ini biasanya di negara asalnya itu ditemukan di perairan yang sangat tenang guys contohnya bisa seperti di rawa-rawa atau di sungai yang arusnya tuh gak terlalu deras karena ikan ini bukan tipikal ikan arus guys jadi ikan ini maksimum saiznya pun juga gak terlalu besar yang pernah selama ini gue main ikan gue pernah liat itu maksimum saiznya bisa sekitar 30 sentian kalau misalnya 30 sentian aja bisa makan ikan yang segini gini gimana dia semeter ya kan gue rasa orang juga bisa masuk kalian nah jadi gue sih saran untuk kalian sobat-sobat amis kalau misalnya kalian pengen pera predator tapi tempat kalian tuh gak terlalu besar gue bisa saranin kalian untuk pera ikan ini kenapa gue saranin karena ikan ini gak butuh tempat besar contoh gue ya nah kalian bisa liat kalian bisa liat gue hanya segini nah kalian bisa liat nuh mereka tuh gerombolan guys kalian bisa liat tuh gue hanya pakai gelombung aerator aja guys simple dan heater kalian bisa liat nah ikan ini sebenarnya ikan lumayan digilang lumayan agak bandel ikannya agak kuat cuman dia kalah di white spot white spot itu penyakit kalau ikan kita kan ikan tropis untuk predator rata-rata tropis kalau misalnya kena suhunya dingin nah itu bakal keluar bintik-bintik-bintik putih tuh di badannya tuh bukan hanya golper pibas juga bisa daps juga bisa nah gue saranin ke kalian kalau misalnya penyakit seperti itu gampang guys kalian tinggal kasih heater kasih garam ganti air sama kasih obat yang miru namanya mantlin blue atau enggak bleach itch oke gitu aja simple sekali ikan ini untuk kalian pelihara kalian pelihara di tank 60 juga bisa guys gak usah terlalu komplit tank besar-besar karena maksimum size ikan ini gak terlalu besar karena di alamnya pun ikan ini tergolong bener-bener kalem gak terlalu agresif seperti pibas goliat payara gak terlalu nah sebutan lain ikan ini juga ada kalau di negara asalnya itu sebutannya itu adalah ogre catfish maklum lidah orang indonesia nah ikan ini kalau gue bilang real predator kenapa gue bilang real predator karena ikan ini benar-benar memangsa ikan yang bisa melebihi ukuran dianya sendiri guys karena mulutnya yang lebar dan perutnya yang seperti karet nah lo tau lah kalau perutnya gede seperti siapa ya kan ya seperti ini ya kan seperti marcel ya kan nah ikan ini pokoknya the best dah cuman ikan ini kalau bisa kalau kalian mau perihara jangan taruh di tempat yang sugunya agak dingin karena ikan ini berasal dari amerika latin dan amerika latin itu adalah tempat yang tropis oke kalau kayak gitu gue bakal menunjukin ke kalian gue bakal kasih makan ini ikan kalian bisa lihat kita bakal hand feeding nah gue udah siapin nih ikannya gue udah siapin nih kalian bisa lihat gedenya wow tuh sejari telunjuk eh sejari tengah gue guys tuh kalian bisa lihat nah cere 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 laut nah gue bakal nunjukin ke kalian oke kali ini gue bakal hand feeding kasih lihat ke sobat-sobat amis bahwa ikan ini nah lumayan ganas nah ini makanannya nih kalian bisa lihat lumayan besar guys tuh hampir setunjuk gue kita bakal kasih ya langsung masuk guys gak kelihatan tuh perutnya tuh tangan gue aja digigit tuh nah untuk ikan ini giginya sangat halus dan gak sakit guys nah kita tangkep lagi ya nah ini paling besar nih kalian bisa lihat nah kita langsung kasih nih nih kalian lihat ya tuh wow tuh guys perutnya langsung gendut langsung besar langsung besar wih kayak siapa ya Pak kayak Marshall lah ini yang ketiga gak begitu besar sih aduh kita langsung kasih ini yang terakhir nih makan yang banyak nah seru kan gue bakal kasih makan lagi sampai mereka benar-benar kenyang oke nah gue bakal ambil lagi ikannya nih lumayan hampir setunjuk gue nah gue kasih lagi ya kalian lihat nih cho pot dia Duh Dibawa langsung Perutnya pada gendut-gendut guys Nah Kita kasih lagi Tuh Langsung makan Kasih lagi guys Nah yang sini belum kebagian guys Tuh Eh rebutan tarik-tarik kan lo gue Dah Nah Gimana Asik kan kasih makannya Dan seru kan Gue mau kasih satu informasi lagi untuk kalian Kalau kalian kasih makan Gula per canvas ini dengan ukuran yang lumayan besar Lebih besar daripada badannya seperti yang tadi Kalian gak perlu kasih makan Ikan ini setiap hari Kalau perlu Tunggu sampai sekitar 3 atau 4 hari lagi guys Karena ikan ini pencernaannya itu pertama Agak lambat Tegua Dia gak secepat Ikan-ikan lain Nah Kalau gue disini kasih makan per 3 hari Sampai 4 hari sekali Kalau gue kasih makannya yang ukurannya besar-besar guys Oke Jadi Sampai disini dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Gue memberikan apa yang gue tau Tapi gue bukan yang paling tau Jangan lupa untuk kalian di like Di share Di subscribe Akhir kata gue rahmat Gue Dika See you next video Salam Amis Bye-bye